Udah dah? Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Logistik B 2018. Ini mempersentasikan hasil tugas kami, yaitu terkait simulasi software arena yang membahas proses distribusi. Boleh diganti slide-nya? Di sini terdiri dari Muhammad Rayan Fadila, Pulung Galwi Caksono, yaitu saya sendiri, lalu ada Muhammad Rikki Dava, Erick Faizal Lutfi, Widian Tiyohana, Imron Kresna Jipamungkas, dan Dwi Tio Widodo. Oke, ya, boleh disanjut. Nah, di sini profil perusahaannya itu ada PT Jaya Elektronik, merupakan perusahaan peralatan alat elektronik seperti televisi, kulkas, AC, dan alat elektronik lainnya. Yang merupakan penanaman modal asing atau PMA, bekerjasama dengan sub-corporation Osaka Jepang. PT Jaya Elektronik dapat memproduksi sekitar 1.500 jenis per bulan. Selanjutnya. Dan slide ini akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Imron Kresna Jipamungkas. Silakan, Bapak Imron. Terima kasih, Mas Galdi. Nah, di sini ada pengertian dari simulasi itu sendiri. Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu, sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Nah, dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan, terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentator terbaik dari komponen-komponen sistem. Next slide. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya. Pengertian software Arena adalah sebuah software simulasi yang diterbitkan oleh sistem modeling corp. Software ini berbasis pada objek oriented. Arena menyediakan alternatif dan template yang interchangeable dari model simulasi grafik dan model simulasi analis yang dapat dikombinasikan untuk menciptakan model-model simulasi yang cukup luas dan bervariasi. Software ini menganut sistem drag drop dan memiliki kemampuan animasi dua dimensi. Arena juga memiliki tingkat kompatibilitas yang baik. Arena ini dispesialisasikan untuk menyelesaikan masalah-masalah simulasi sistem diskret. Keuntungan software Arena, keuntungan menggunakan software Arena adalah yang pertama menganalisa keseluruhan item yang diinputkan dari level awal sampai level akhir. Yang kedua dapat digunakan untuk menganalisis bisnis seperti industri global, perbankan, asuransi, keuangan, dan lain-lain. Yang ketiga, penggambaran aliran prosesnya untuk mempermudah proses rekonstruksi, proses yang lama dengan perencanaan tes, tes. Tidik. Lanjutnya. Oh, good. Study case. Suatu proses produksi, pembuatan produk X yang ditunjukkan seperti gambar. Satu, distribusi waktu antar kedatangan untuk masing-masing part sebagai berikut. Yang pertama, part satu, distribusi normal dengan rata-rata 2 menit dan standar deviasinya 1,8. Part dua, berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 2,5 per menit. Part tiga, berkontribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Part empat, berdistribusi uniform dengan nilai minimum dan maksimum 4. Perkaitan part satu dan dua pada proses satu menghasilkan part A. Dan selanjutnya, ke proses dua. Untuk dirakit dengan part tiga, proses satu dapat dikerjakan bila part satu dan dua sudah tersedia. Begitu juga dengan proses dua dapat dikerjakan bila part A dan tiga sudah tersedia. Proses dua menghasilkan part D. Yang selanjutnya, ke proses tiga untuk dirakit dengan part empat. Produk yang sudah selesai dirakit di proses tiga selanjutnya diperiksa. Bila sudah sesuai dengan produk, akan dilanjutkan ke proses empat untuk finishing. Tapi bila produk tidak sesuai, maka kembali ke proses dua untuk dikerjakan ulang. Ulang produksi sesuai dengan sesuai adalah 97% dan tidak sesuai 3%. Distribusi waktu pengerjaan di setiap proses adalah sebagai berikut. Lalu selanjutnya, ada distribusi waktu pengerjaan di setiap proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada proses satu. Perakitan part satu dan dua berdistribusi normal dengan rata-rata 2,2 menit. dan standar deviasi 1,3. Yang B-nya, proses dua, perakitan part A dan tiga berdistribusi normal dengan rata-rata 2,5 menit dan standar deviasi 1,8. Lalu selanjutnya, yang C, proses tiga, berdistribusi uniform dengan nilai minimal 1 menit dan maksimal 3,8 menit. Selanjutnya, ada D, proses empat, berdistribusi gamma dengan nilai A, minus 1,8, dan B, minus 2. A, simulasikan proses produksi selama tiga jam kerja menggunakan software arena dan kemudian tentukan. Pertama, jumlah produk, jadi yang dihasilkan selama tiga jam. Yang kedua, beberapa rata-rata work in proses untuk part 1, 2, 3, 4, A, dan B. Yang ketiga, berapa rata-rata waktu menunggu di setiap proses. Yang keempat, berapa produk jadi yang sesuai dan tidak sesuai dihasilkan. Ya, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi atau tutorial cara membuat arena ini. Yang pertama, kita di sini klik discrete processing. Lalu kita pilih yang create ini lalu taruh di sini nantinya. Di kedatangan part 1, part 2, part 3, dan part 4. Lalu di kedatangan part 2 ini kita tulis judulnya kedatangan part 1. Kemudian time between arifilnya di type kita pilih yang expression. Dengan expressionnya normal tadi ada di soal yaitu 2 menit 2 dan standar deviasinya 1,8. Entities per arrival-nya 1, max arrival infinite, dan unitnya kita rubah ke minutes yang tadinya di hour. Lanjut, kita bikin yang kedatangan part 2. Kedatangan part 2 ini sama time between arrival-nya menggunakan expression. Expressionnya kita di sini menggunakan exponential min, yaitu 2,5 dengan unitnya per minute. Oke, lanjut. Setelah kedatangan part 2, kita masuk di modul bagian 1. Bagian 1 ini kita di sini nanti kita bikin judulnya bagian 1. Assignment-nya kita nanti kita add nanti ada keluar dan kita pilih nanti di sini entity picture. Lalu di sini kita terserah kita mau bikin apa yang penting tidak boleh sama ya. Kita di sini pilih blue ball lalu oke. Oke. Nah, lanjut di bagian 2. Kita bikin bagian 2. Sama seperti tadi pilih entity picture lalu yang picture-nya pilih sesuai keinginan kita. Mending tidak boleh sama dengan bagian 1 tadi. Oke, lalu terus kita konekkan pakai ini dari kedatangan 1 ke bagian 1 dan kedatangan 2 ke bagian 2. Lalu berikutnya kita hubungkan kedatangan 1 dan kedatangan 2 itu dengan batch di sini di grouping batch. Di batch ini kita bikin nanti kita drag ke sini batch 1 M-nya batch 1 batch size-nya 2 type-nya permanent save criteria-nya last rule-nya any entity nah di sini representative entity type-nya kita tulis part 1 lalu kita klik oke. berikutnya kita bikin proses 1 proses 1 kita bikinnya di discrete kita pilih yang proses nanti kita drag di bagian sini lalu isinya kita bikin namanya judulnya proses 1 action-nya pilih yang size delay release lalu kita tulis di sini kita add nanti ada resource-nya pilih resource resource name-nya pilih operator 1 delay time-nya expression unit minute expression-nya normal kita tadi tulis seperti di soal min-nya 2,2 dan standar deviation-nya 1,3 lalu set oke setelah itu lanjut ke bagian A bagian A ini pilih assign lalu di assign setelah assign kita kasih beri judul bagian A setelah itu kita pilih add nanti akan keluar seperti ini type entity picture lalu kita pilih entity picture kita mau apa box greenball atau apa terserah kita itu yang penting tidak boleh sama sekali lagi setelah bagian exercise kita hubungkan part 1 kedatangan part 1 dan part 2 ini kita hubungkan dengan kedatangan part 3 itu kita kedatangan part 3-nya kita bikin berarti bagian 3-nya dulu bagian 3-nya kita bikin pakai assign yang ini assign bagian 3 kita tulis bagian 3 pilih entity picture tadi add entity picture dan pilih entity picture greenball oke oke tadi oke nah kan sudah sampai di bagian-bagian ini kita hubungkan lagi dengan grouping batch kita disini tulis oke disini tulis batch 2 seperti tadi batch size-nya 2 type-nya permanent set iteration-nya last ini entity rule-nya ini entity representative entity type-nya itu part B oke setelah batch 2 kita lanjut ke proses proses kedua proses kedua disini kita pilih yang tadi proses proses ini proses 2 proses kita beri judul proses 2 action-nya masih sama size delay release resource-nya kita nanti kita add kita add type-nya resource operator resource name-nya operator 2 dan unit to size release-nya 1 kita oke delay type-nya pakai expression unit-nya pakai unit expression-nya pakai yang normal seperti yang disoal normal dengan min 2,5 dan standard deviasi 1,8 lalu kita oke setelah bagian 2 ini kita proses 2 ini kita lanjut ke bikin bagian B menggunakan assign ini judul bagian B lalu seperti biasa kita bikin add nanti pilih entity feature lalu kita pilih mau dideskripsikan sebagai apa feature itu kita disini pilih box oke oke lalu kita sebelum kita menghubungkannya dengan kedatangan 4 kedatangan 4 kita bikin bagian 4-nya dulu di modulnya assign bikin judulnya bagian 4 kita add pilih entity feature lalu feature kita pilih mau apa kita pilih yang red ball oke oke lalu setelah itu kita hubungkan dengan batch dengan batch grouping batch lagi grouping batch nah disini kita beri judul batch 3 dengan batch yang sama 2 type permanent security rational last perulunya ini entity disini tidak perlu langsung oke lanjut di process 3 nah process 3 ini tadi kan di discrete processing-nya kita ambil yang process nah di process 3 ini kita beri judul process 3 action-nya masih sama size delay release resource-nya kita nanti kita add pilih resource name-nya operator 3 unit size-nya masih 1 dengan delay time expression unit per minute expression-nya uniform seperti yang disoal uniform dengan minimal tadi 1 dan maksimalnya 3,8 lalu oke setelah itu ada inspeksi atau pemeriksaan nah di inspeksi ini kita bikin yang oke yang decision decide tadi presentasi betulnya inspeksi judulnya 2 way by change presentasi betulnya tadi seperti di soal 97% lalu oke setelah itu finishing proses finishing nah proses finishing ini pakai yang discrete process lalu kita tulis process 4 finishing size delay release klik add nanti muncul seperti ini pilihnya resource name-nya operator 4 expression-nya delay time-nya expression unit per minute expression-nya disini gamma seperti yang disoal beta-nya 2 dan alpha-nya 1,8 oke finishing kita kita bikin ini namanya dispost dispost itu artinya rangkaiannya telah selesai kita beri nama produk selesai oke setelah itu kita di run kita bikin di eh salah kita di 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 animate klik clock nah kita atur starting starting time-nya tadi kukul 2 siang atau 14 nanti kita klik oke nanti kita taruh disini kukul 14 siang nah ini kita pilih variable ini untuk jawaban yang produk gagal berapa kalau yang ini untuk berapa produk jadi yang dihasilkan selama 3 jam lalu kita run pilih setup lalu eh replication parameter number of replication nya 1 replication length nya atau waktunya 3 jam lalu kita klik oke setelah itu kita start simulasinya ini kita play simulasinya sedang berjalan tunya tadi dipegem dimulai dari 14 ya selesai berarti disini kita sudah menemukan produk gagal sebanyak 2 selama 3 jam itu dan produk jadinya sebanyak 60 buah terima kasih sekian penjelasan tentang simulasi ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih dikatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati